Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat. Mungkin terdengar aneh, tapi ini karena berat tubuh mereka yang bisa mencapai 6 ton. Dengan kaki yang besar dan kuat, gajah lebih memilih berjalan dengan mantap daripada melompat. Selain itu, struktur tulang mereka juga berbeda dari mamalia lain. Mereka memiliki tulang yang padat dan tidak memiliki kemampuan elastis yang diperlukan untuk melompat. Namun, meski tidak bisa melompat, gajah sangat lincah dan bisa berlari dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Keunikan ini membuat mereka menjadi makhluk yang sangat menarik dan penuh misteri. Buaya adalah hewan yang sangat menarik. Tahukah kamu, buaya tidak bisa menjulurkan lidahnya keluar? Ini karena lidah mereka terikat di dasar mulut, sehingga mereka tidak bisa menggerakannya seperti kita. Ini membantu mereka untuk menjaga mulut tetap tertutup saat berburu. Selain itu, buaya memiliki gigi yang tajam dan kuat yang membuat mereka menjadi predator yang sangat efektif. Dengan tubuh yang besar dan kulit yang keras, mereka bisa bertahan hidup di berbagai lingkungan. Jadi, meskipun terlihat tenang, buaya adalah pemburu yang sangat lihai. Otak manusia, meski hanya seberat 1,4 kg, memiliki kekuatan luar biasa. Bayangkan, organ kecil ini menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh kita. Itu berarti, saat kita berpikir, belajar, atau bahkan bermimpi, otak kita bekerja keras. Sementara itu, otak kita juga mengendalikan semua fungsi vital, dari detak jantung hingga pertirakan. Menariknya, otak kita bisa menghasilkan sekitar 20 Watt energi, cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Jadi, setiap kali kita berpikir, kita sebenarnya sedang menerangi dunia kita sendiri. Tahukah kamu bahwa jerapah tidur hanya sekitar 10 menit hingga 2 jam sehari? Itu pun seringkali dalam posisi berdiri. Bayangkan, hewan sebesar ini bisa tidur sambil berdiri, seolah-olah mereka selalu siap untuk melarikan diri dari predator. Tidur yang singkat ini membantu mereka tetap waspada di alam liar. Jerapah juga memiliki cara unik untuk beristirahat. Mereka bisa menundukkan lehernya dan bersandar pada sesuatu. Meski terlihat santai, mereka selalu menjaga mata mereka terbuka untuk mengawasi lingkungan sekitar. Keren, kan? Di Jepang, mesin penjual otomatis bukan hanya untuk minuman. Bayangkan, kamu bisa menemukan mesin yang menjual payung, makanan panas, bahkan barang-barang unik seperti kaos kaki. Setiap sudut kota dipenuhi dengan mesin ini membuat hidup lebih praktis. Misalnya, saat hujan tiba-tiba, kamu bisa langsung membeli payung tanpa harus mencari toko. Dan yang lebih menarik, banyak mesin yang menawarkan produk lokal, jadi kamu bisa mencoba camilan khas Jepang dengan mudah. Inovasi ini benar-benar mencerminkan efisiensi dan kreativitas masyarakat Jepang. Siapa yang sangka, mesin penjual otomatis bisa jadi solusi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Lidah bunglon itu memang luar biasa. Panjangnya bisa mencapai dua kali lipat dari tubuhnya. Bayangkan, saat berburu, ia meluncurkan lidahnya dengan kecepatan luar biasa, hampir secepat kilat. Lidahnya yang lengket itu mampu menangkap serangga dengan presisi yang mengagumkan. Selain itu, lidah bunglon juga bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ini semua berkat otot-otot khusus yang membuatnya bisa menarik lidahnya kembali dengan cepat. Jadi, saat kita melihat bunglon, ingatlah betapa hebatnya adaptasi alam ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa zebra memiliki garis-garis hitam dan putih yang mencolok? Ternyata, garis-garis ini bukan hanya untuk penampilan. Penelitian menunjukkan bahwa pola ini membantu menghalau lalat. Ketika lalat mendekati zebra, pola garis ini membingungkan mereka, sehingga sulit bagi lalat untuk mendarat. Ini sangat penting, karena lalat bisa membawa penyakit yang berbahaya bagi zebra. Jadi, setiap kali kamu melihat zebra berlari di padang, ingatlah bahwa garis-garisnya adalah senjata alami melawan serangga pengganggu. Menarik, bukan? Pernahkah kamu berpikir tentang berat awan? Ternyata, awan bisa memiliki berat lebih dari 500 ribu kilogram. Bayangkan, itu setara dengan berat 100 gajah dewasa. Awan terdiri dari jutaan tetes air kecil yang melayang di udara. Ketika suhu turun, tetes-tetes ini berkumpul dan membentuk awan yang kita lihat di langit. Meskipun terlihat ringan, awan itu sebenarnya sangat berat. Jadi, saat kamu melihat awan putih yang indah, ingatlah bahwa di atas kepala kita ada jutaan kilogram air yang siap jatuh sebagai hujan. Menarik, bukan? Sungai Amazon, sungai terpanjang di dunia, menyumbang sekitar 20% dari total aliran air sungai ke laut. Bayangkan, 1 dari 5 tetes air yang mengalir ke lautan berasal dari sini. Dengan panjang lebih dari 7.000 kilometer, Amazon bukan hanya sumber kehidupan bagi jutaan spesies, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengatur iklim global. Setiap detiknya, ribuan ton air mengalir, membawa nutrisi dan kehidupan ke ekosistem laut. Keberadaan hutan hujan di sekitarnya juga membantu menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan atmosfer. Jadi, ketika kita berbicara tentang Amazon, kita berbicara tentang jantung planet kita. Hiu itu unik. Mereka tidak memiliki tulang seperti kita. Rangka mereka terbuat dari tulang rawan, sama seperti yang ada di hidung dan telinga kita. Ini membuat mereka lebih ringan dan fleksibel, sehingga bisa bergerak dengan lincah di dalam air. Bayangkan, hiu bisa berenang dengan kecepatan tinggi tanpa beban berat. Selain itu, tulang rawan juga membantu mereka bertahan hidup di lingkungan laut yang keras. Jadi, saat kita melihat hiu, kita tidak hanya melihat predator yang menakutkan, tetapi juga makhluk yang sangat teradaptasi dengan lingkungannya. Fascinating, bukan? Tidak mengapa mereka seringkali lebih tertarik pada makanan basah daripada makanan kering. Jadi, jika kamu ingin memberi kucimu camilan, pilihlah yang berbasis daging. Mereka akan lebih menghargainya. Tahukah kamu bahwa gunung tertinggi di tata surya bukan di bumi? Itu adalah Olympus Mons yang terletak di Mars. Dengan tinggi sekitar 22 km, Olympus Mons hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari gunung Everest. Gunung ini memiliki dasar yang sangat luas, sekitar 600 km, dan dikelilingi oleh tebing curam setinggi 8 km. Proses pembentukannya sangat unik. Gunung ini terbentuk dari aliran lava yang terus menerus selama jutaan tahun. Jadi, saat kita melihat ke langit malam, ingatlah bahwa di luar sana, ada Olympus Mons yang megah, menunggu untuk dijelajahi. Kupu-kupu Monarch, salah satu keajaiban alam, mampu melakukan migrasi hingga 4.800 km setiap tahun. Bayangkan, mereka terbang dari Kanada ke Meksiko, melewati pegunungan dan lautan. Selama perjalanan ini, mereka mengandalkan angin dan suhu untuk navigasi. Menariknya, perjalanan ini bukan hanya untuk mencari makanan, tetapi juga untuk bertelur di tempat yang aman. Kupu-kupu ini bisa hidup hingga 9 bulan, dan selama migrasi, mereka membentuk koloni besar, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Keberanian dan ketahanan mereka sungguh menginspirasi. Sinar matahari, sumber kehidupan di bumi, memiliki perjalanan yang cukup menarik. Tahukah kamu bahwa cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit dan 20 detik untuk sampai ke kita? Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi sebuah perjalanan luar biasa melintasi ruang angkasa yang penuh misteri. Mari kita bayangkan sejenak. Cahaya yang kita lihat saat ini sebenarnya sudah meninggalkan permukaan matahari lebih dari 8 menit yang lalu. Ketika kamu melihat sinar matahari pagi yang hangat, cahaya itu mungkin sudah berkelana sejauh 150 juta kilometer. Bayangkan betapa cepatnya cahaya bergerak. Dengan kecepatan sekitar 300 ribu kilometer per detik, cahaya matahari adalah salah satu hal tercepat di alam semesta. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Dalam perjalanan menuju bumi, cahaya matahari harus melewati berbagai lapisan atmosfer kita. Beberapa sinar mungkin terhambat atau tersebar oleh partikel-partikel di udara, memberikan kita warna-warni indah saat matahari terbenam. Itulah sebabnya kita bisa melihat langit berwarna merah, oranya, atau ungu saat senja. Semua itu adalah hasil dari interaksi cahaya dengan atmosfer. Sekarang, mari kita pikirkan tentang dampak dari cahaya matahari ini. Tanpa sinar matahari, kehidupan di bumi tidak akan mungkin ada. Tanaman membutuhkan cahaya untuk fotosintesis, proses yang mengubah energi matahari menjadi makanan. Tanpa fotosintesis, rantai makanan kita akan runtuh. Kita juga bergantung pada sinar matahari untuk mengatur suhu bumi. Tanpa matahari, planet kita akan menjadi tempat yang sangat dingin dan tidak ramah bagi kehidupan. Menariknya, meskipun cahaya matahari memerlukan waktu untuk sampai ke kita, kita seringkali merasa dampaknya seketika. Ketika kita merasakan hangatnya sinar matahari di kulit kita, itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang telah dilalui cahaya tersebut. Kita bisa merasakan energi dan kehidupan yang dibawa oleh sinar matahari, seolah-olah kita terhubung langsung dengan bintang yang jauh itu. Jadi, setiap kali kamu menikmati hari yang cerah, ingatlah bahwa cahaya yang menyinari wajahmu adalah hasil dari perjalanan yang panjang dan menakjubkan. Sinar matahari bukan hanya sekadar cahaya, ia adalah penghubung kita dengan alam semesta, sebuah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan setiap sinar yang jatuh ke bumi, kita diingatkan akan keajaiban dan keindahan alam semesta yang tak terbatas.